Intro Tempat berukuran kurang lebih 3x4 inilah yang diduga menjadi tempat karaoke bagi petugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Ruangan yang hanya dilengkapi kursi bekas dan alat-alat perkakas serta lainnya sangat jauh dengan tempat karaoke pada umumnya. Untuk memastikan kebenaran ini, bahkan para awak media dipersilakan untuk memasuki ruangan demi ruangan termasuk ruang Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Dengan adanya kabar yang kurang nyaman, PLT Kadis Hub Samarinda menjelaskan bahwa tempat yang diduga menjadi tempat karaoke hanyalah tempat nongkrong bagi staf lapangan yang kerap bekerja hingga malam hari dan tidak memiliki tempat khusus. Bahkan tempat nongkrong tersebut sudah ada dari Kepala Dinas Perhubungan Samarinda sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Saya bawa jelaskan bahwa di kantor di sup itu tidak ada ruang karaoke. Yang ada ruang bukan ruang karaoke yang saya sebut, baru ruang untuk nongkrong kita nyanyi-nyanyi itu ada di belakang kantor di sup, di samping Katin. Dan ini bukan kebijakan PRT, bukan saya yang mau ada, ini sejak zaman Kadisnya Pak Isman sudah ada ruang nongkrong ini. Nah itu dimaksudkan untuk kita memberi motivasi kepada anak buah kita yang kerja malam. Di samping itu maksud dan tujuan Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Supaya kalau ada keluhan dari anak buah kita, kalau setepkan tidak mungkin kalau kita ada rapat dia ikut. Nah maka kita tampunglah di belakang ini, apa sih keluhannya, apa sih masalahnya, apa hambatan di lapangan dan sebagainya. Nah itu kita maksudkan. Jadi tidak ada maksud untuk kita yang seolah-olah berpesta porak atau untuk melalaikan kegiatan. Tidak ada. Jadi ini untuk menyediakan fasilitas hiburan bagi tenaga-tenaga teknis yang di lapangan. Mereka kan tidak punya meja di kantor, tidak punya tempat, kurang lebih kalau tidak salah 16 orang. Nah saya sediakanlah tempat ini untuk mereka duduk, menunggu laporan, ada kerusakan dan sebagainya, dan kemudian ada yang piket juga. Nah daripada mereka melongo, pada tahun 2020 awal mau terjadinya COVID-19, saya bergerilya cari duit belikan apa namanya sound system yang seadanya ini bukan karaoke yang seperti mewah yang itu. Kita sediakan, nah mereka bisa bernyanyi sambil nunggu tugas dan lain sebagainya. Ada yang gulik malam, kuyuhan sambil bernyanyi juga, sambil minum, minyum bikin kopi, dan apa. Dan ruangan ini ruang terbuka, bukan ruang tertutup. Jadi semata-mata tujuannya untuk memberikan gairah kerja, karena kadang-kadang jenom menghadapi resiko kerja, bayangkan bergulat dengan listrik. Ada yang kesetroma, ada yang apa kan. Jadi berikanlah ini ruang gerak. Ya kita manusiawi memberikan apa namanya. Paling tidak sedikit kenyamanan bagi mereka, walaupun bagi ukuran saya tidak ada nyamannya. Meski saat ini mendapat kabar tak sedap, namun pihak dishup meyakini tidak berpengaruh dengan kinerja di lapangan.